Jepro Car Vlog Jadi ini ada mobil yang ditaruh di gue Untuk gue modifikasi cuy Jadi gue disuruh modif sama yang punya mobilnya Mobilnya apa? Yaitu ini di belakang gue Ada GLA 200 Mercedes-Benz GLA 200 yang limited edition cuy Nah ntar gue bakal kasih tau ke kalian Perbedaannya apa sih sama yang biasa Yang GLA biasa sama yang limited edition ini Gue bakal kasih liat perbedaannya ke kalian gitu Sekalian gue pengen bikin video test drive-nya dulu Jadi ini mobil bakal dimodifikasi Di next video mungkin Jadi kalo yang penasaran stay tune aja terus Modifnya diapain? Ya tungguin aja makanya stay tune terus kalo penasaran Jadi sebelum kita mulai memodifikasi mobil ini Gue pengen ngerasain dulu nih mobil ini nih Waktu stock gue pengen ngerasain Jadi gue pengen test drive Nah tadi yang gue bilang ini spesial Karena ini yang limited edition GLA 200 tahun 2017 Apa bedanya sama GLA yang biasa? Bedanya ada disini BTW, sorry gue gak pake gimbal Jadi kalo gak goyang-goyang dikit maaf ya Tapi gue sebisa mungkin gak goyang Oke gue bakal kasih tau perbedaan GLA yang biasa Dan GLA yang ini, yang limited edition Nah perbedaan yang pertama tuh Ini mobil tuh cuman dibikin warnanya putih doang Terus ada 50 unit doang dibikinnya disini Ini cuman berkelir putih gitu Kalo GLA yang lain kan GLA yang biasa kan banyak warnanya Tapi kalo yang limited edition ini cuman warna putih adanya Terus di bagian sini Bisa kalian liat Disini ada pelak ring 17 Ring 19 Ini spesial cuman disini doang Yang pake pelak ring 19 gitu Jadi beda pelaknya sama lebih besar Daripada GLA yang biasa Terus di fender ada tulisan emblem Edition Nah gitu Nah terus belum Kalo kita liat dari depan Ada stripping Ini ada stripping di kamasinnya Stripping hitam gitu Ini bawaan dari mercinya Tapi kemarin udah sempet ditambahin strippingnya Jadinya ke belakang Tadinya cuman di cup doang Tapi ini ditambahin ke belakang gitu Nah perbedaannya di exterior Cuman itu doang sih Stripping pelak Terus ada emblem edition Tapi yang didalemnya nih cuy yang beda banget cuy Kita liat dari samping kiri Nah ini dia cuy Di dalamnya tuh joknya udah AMG yang baket cuy Ini ganteng parah joknya sumpah nih keren banget Tuh kiri kanan yang depan Terus ada stripping putih Terus ada stripping putihnya di jok baketnya ini AMG tuh ada logo AMG nya Sini juga ada stripping putih di kisi-kisi AC nya Jadi kayaknya nih mobil emang banyak putihnya gitu Terus sampe ke belakang Dan juga Ini joknya belakangnya model kayak gini Terus ada ambience light di bawah sini Lucu juga Ada stripping putihnya juga Ya gitu sih Perbedaan yang biasa sama yang limited edition Cuman ada 50 unit itu yang bikin dia spesial Ya itu perbedaan yang gue tau Itu Jadi kalau misalnya ada perbedaannya lagi Kalian yang lebih tau Komen aja di bawah Menurut informasi yang gue dapet Itu yang gue dapet tuh Perbedaan itu doang Nah oke Ini udah keburu sore ya Kesorean takut gelap Jadi langsung aja kita cobain kali mobilnya Jujur gue belum pernah bawa Komersi yang GLA Tipe GLA CLA kan udah pernah kemaren CLA 45 Tuh kalau kalian belum nonton Ada di atas ntar linknya Tapi selesain dulu video ini Buat nonton yang itu Kan kita bakal coba GLA 200 ini Yang limited edition Rasa bawahnya gimana Larinya gimana Ayo ikutin aja Oke guys Sekarang gue udah di jalan nih Udah keluar dari kompleks Udah bawa GLA nya Nah ya Sebelum gue masuk ke Rasa ngendarain Gue pengen ngasih tau Sesuatu dulu Sesuatu Asik Ya jadi Tadi ada yang lupa Ternyata Kalau menurut informasi yang gue dapet Di yang special edition ini tuh Udah pake Ini Apa namanya Sound systemnya dari HK Harman Kardon gitu coy Katanya Katanya segitu Katanya yang gak biasa Belom Dan yang gue liat lagi Di dalam sini Setir Ini udah ada kulit Bahannya atas kulit tuh Pas pegangannya gini Digenggamannya pas tuh Sweat tuh Enak banget coy Ini sweat gitu Jadi racing Lebih berasa racingnya gitu loh Lebih kayak Kesan racingnya lebih naik Kalau di Yang limited edition gini Nah oke Mulai gue Kasih tau ke kalian Gimana Ngendarain mobil ini Rasanya ya Posisi duduk Dari posisi duduk Posisi duduk Merci Gak usah diomongin lagi ya Mungkin Karena emang udah pas Enak banget Apalagi ini Yang limited edition tuh Joknya Bakat gitu Bus udah mau gilewat Joknya bakat gitu Semi bakat maksudnya Tapi dia tetep elektrik Jadi enak banget coy Ini joknya jok racing Tapi tetep elektrik gitu Enak banget Duduknya enak banget Ngeracangkrem badan lo banget Asik banget Joknya juga walaupun Semi bakat Gak terlalu keras Emang agak keras Di bagian tengahnya Dan sampingnya Tapi ini masih bisa ditoleransi Karena posisi duduknya Pas banget Di badan gue tuh Enak banget Terus Setir bisa tilt teleskopik Udah pasti Itu udah pasti enak banget Tapi yang Agak beda di pedal gas ya Misalkan pedal gasnya tuh Modelnya yang napak di lantai Kalau Mercy Mercy yang pernah gue coba Pedalnya napak di lantai semua Tapi kalau ini digantung gasnya Tapi Tetep aja enak Terus pedal gasnya aluminium gitu Jadi racing banget coy Gitu Itu posisi duduk Dan pedal gas tadi ya tuh Pasti posisi duduk Gue gak usah diraguin Ini gue kesoran cuy Kayaknya agak gelap ya Maaf ya kalau agak gelap ya Terus Apa lagi Bantingan Suspensi mungkin ya Wih ada mobil caper cuy Gila ini enak static banget nih R-SUS atau static nih Wow Keren sih Keren Speed bump Kita rasakan dengan speed bump Speed bump BSD yang sangat besar Oke Ini gue pake mode convert Kan bisa diganti-ganti tuh Mode berkendaranya Ada eco Individual Convert sama sport Ini gue pake convert Oke Nice Emang Ini tergolong empuk lah ya Masih empuk gitu Tapi untuk handling Steer direct banget cuy Asik sih Steer direct Steer direct Asik Widah jalur cuy Steer direct Bantingan Dia nyaman Body rollnya dikit banget ya Padahal ini mode convert loh Body rollnya dikit banget Tapi dia masih tergolong empuk gitu Gak keras banget Kan biasa kalau mobil yang body rollnya enak Gak ada body roll gitu Tapi keras gitu kan Tapi kalau ini di tengah-tengah lah ya Empuk masih oke Body roll masih enak Gue diliatin orang-orang ya cuy Mobil begini-gini Kayak bego gue bu mobil jadi Coba kita lewatin speed bump dengan perlahan ya cuy Biasa kalau speed bump dilewatin dengan pelan Itu lebih berasa gitu cuy Ini mode convert Kita pelan-pelan Kita rem pelan-pelan Kita lewatin speed bump dengan perlahan Empuk Empuk Ini padahal palangnya gede loh Ring 19 Empuk cuy Nah ini belok-belok langsung Tapi lihat Di sini banyak motor yang berhenti-berhenti Di depan sini nih cuy Tuh lihat tuh Gak sabar gitu ya Kenapa gak mau berhenti di kanan gitu Kayak gitu Oke Ini mode convert Coba kita gas Agak gas dalam Nyender Masih nyender Masih nyender sih Di convert aja nyender Coba kita pindahin sport Karena yang gue penasaran sport ini udah sport Oke RPM naik Mesti pake AC Kita matiin mungkin ya Maksimal buka kaca dikit Jangan deh gak usah Iya sih beda banget Beda banget Di sport sama di convertnya Nyender cuy Di tikungan 80 100 Oke Rampnya juga asik banget Mercy mah gak usah diraguin lah ya Nikung asik Nikung handling asik banget Tenaga asik Terus ini kan Mesinnya Speknya tuh 4 silinder Cenggo Cenggo Tau cenggo gak 1400 Turbo gitu 156 HP 250 Nm torsinya 156 HP Untuk mobil segini Cukup kenceng lah Harusnya ini mobil kecil cuy Torsinya gede lumayan 250 Gare-gare turbonya ya Turbonya Bois Asik handlingnya Wah Gila-gila ya Mobil orang cuy Terus di Gare-gare mesin turbo Kalo kalian buka kaca dikit Kayak gue buka kaca dikit Setiap kali yang lepas Kayak keren-keren Soor off gitu Kalian denger ya Coba ya Nih Terus Enggak keren-keren kali ya Coba kita mode Manualnya Triptonicnya Wih ada golf Teman-nya bagus Kita mode manual Turunin 2 Kayak tikung Wah asik sih Asik Merci mah Udah Ada harga Ada kualitas lah ya Asik banget cuy Bawanya cuy Ini jalan Ini gue Lali 110 Lingkung 100 Sekitar engine brake ya pak Nah Ini yang gue demen juga nih Engine brake nya asik Engine brake nya respon Dan Dia ref match Jadi Ya gue udah sering jelasin Ref match Ref match itu apa gitu ya Jadi RPM nya naik sendiri Pas gue turunin gigi Jadi Nggak ngedet ke depan gitu lah Pas engine brake Kita nyalain Kasih lagi panas cuy Udah Tenaga cukup lah Power Kita rasanya Kita pindahin lagi Ke mode Convert Ya gitu Kualitas audio Udah pasti oke Jos Nggak usah diragukan lagi Karena gue udah pernah cobain Gue udah pernah duduk Dalam sini Gue dengerin audionya Tapi gue baru pertama kali nyetit nih Ya itu aja sih ya Kayaknya udah semua Handling udah Tenaga udah Tenaga oke banget lah Pokoknya handling juga oke Merci lah ya Pegangan setir Air setirnya demen banget gue bentuknya Keren Kenyamanan Nyaman masih Suara Kedap sekali Terus ada panoramik juga Jadi keren ya kan Interiornya mewah Bentingnya masih oke Body rollnya enak Body rollnya nggak ada Tapi masih empuk gitu Masih nyaman Pokoknya nyamanan nih Masih daily Daily banget ini mobil nih Gue pernah sana sebenernya Coba yang GLA45 gitu cuy Cuman adanya ini Yang nggak apa-apa Kita cobain dulu Sik sih Ini mobil dibawa Ya overall lah ya Overall Dari yang gue rasain ini Ini opini gue pribadi Jadi kalau mungkin Kalian punya opini yang beda Ya komen di bawah aja Kalau ini menurut gue Mobil ini Cocok banget di bawah harian Enak banget Nyaman banget Dalam kota Luar kota pun Mungkin enak ya Joknya masih tergolong nyaman banget Walaupun baket gini Tapi ini masih tergolong nyaman lah Enak banget cuy Gue malah lebih demen jok gini Mungkin selera ya Kalau gue lebih demen joknya gini Daripada jok biasa Karena tuh kalian kayak dipeluk gitu cuy Enak cuy Lebih nggak pegel menurut gue Daripada jok biasa gitu Jadi kalau kalian nikung pun Badan kalian tetap lurus Jadi nggak pegel badan kalian Terus masih nyaman Tenaga oke banget Handling asik Dalam interior mewah Ruaran juga oke Mantep Joss lah Pasti joss lah ya Menurut gue ini udah joss nih ya Gue nggak ada komplain Biasanya kan gue ada komplain-komplain Nih gue nggak ada komplain di mobil ini Semuanya oke Oh ada komplain satu Iya ada Harus ada komplain dong cuy Hehehe Maaf wajib gitu ya Komplain gue satu Kenapa pengaturan setirnya masih manual gitu ya Sayang banget cuy itu Kalau dibikin Soalnya ini udah mewah semua Mewah banget Ini udah disini Pengaturan kursi Cuman kalau ini Ini kok masih manual gitu ya Sekalian harusnya bikin otomatis gitu Sama ini seatbelnya Dia ngikutin senada sih ya Hitam putih gitu Tapi kalau gue lebih suka merah Mungkin lebih mewah gitu ya cuy Lebih racing gitu Gue lebih suka seatbelnya mewah Tapi ya Emang ini limited edition yang ini Yang 50 ini putih Ciri khasnya Ya udah nggak bisa komplain lah ya Emang gini nih Biar sepadu gitu Sama list-list AC-nya Eksteriornya gitu Putih hitam Ya gitu aja sih video tadi gue Ya sekali lagi gue ingetin Ini opini gue cuy Jadi kalau kalian punya Opini yang berbeda Comment aja di bawah cuy Gitu oke Gue nggak berani bajak-bajak banget Karena ini mobil orang gitu Bukan punya gue ya Ya gini aja sih videonya Ntar di next video Mungkin gue bakal Modifikasi mobil ini Jadi stay tune aja Modifinya apa Kalau kalian penasaran Ya ikutin aja channel gue Kalau kalian belum subscribe Subscribe dulu Ya gitu Ya sip Oke Kalau kalian suka Video-video kayak gini Ancing jempol ke atas Kalau nggak suka Ke bawah aja Nggak apa-apa Ya gue ingetin Kalau gue masih ada Salah-salah jelasin ya Maafin semua orang punya salah Ya kalian Kalau punya opini yang berbeda Comment di bawah Sip Oke Jangan lupa share video ini Subscribe channel gue Kalau yang penasaran Subscribe aja dulu Biar asik Ya follow Instagram gue disini Sip Oke Thank you for watching See you in the next video Bye-bye Bye-bye Tungguin ya Vlog ini pas dimodif